Berstatus tersangka saat ayah meninggal, Amar Zoni menyesal tak bisa datang ke makam. Terima kasih telah menonton! Di Polres Metro Jakarta Barat berkaitan dengan kepemilikan narkoba. Hal tersebut membuatnya tak bisa mengikuti prosesi pemakaman sang ayah. Sebagaimana diketahui, ayah Amar bernama Swendri Zoni meninggal dunia pada Sabtu. Di rumah sakit IMC Sentul Bogor, jenazah pria berusia 58 tahun itu dikuburkan pada hari Minggu di TPU Kalimulia 1 Depok. Penyesalan Amar Zoni Tidak diizinkan datang ke pemakaman, Swendri Zoni sangat disesalkan oleh Amar Zoni. Namun pesinetron tersebut tak bisa berbuat banyak mengingat statusnya sebagai tersangka. Amar ada nyeselnya sekali, tapi ya kita doain supaya papa saya diterima di sisinya. Dilapangkan kuburnya, itu aja sih gak bisa mikir lagi saya, ucap Aditya Zoni usai prosesi pemakaman. Pulang 2 jam Meski tadi perbolehkan datang ke pemakaman, Amar Zoni tetap mengikuti proses lewat video call. Bahkan Sabtu malam kemarin sempat datang ke rumah melihat langsung Swendri Zoni untuk terakhir kali, lalu membacakan Yasin. Sempat pulang itu kan hak tahanan lah ya, undang-undangnya kan ada kalau misalkan ada keluarga yang lagi meninggal bisa datang tapi sebentar cuma 2 jam. Ketika pulang, Bang Amar cuma nengis-nengis aja, tandas Aditya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!